Kepolisian Resor Salat 3 menarik peredaran majalah Lentera pada Minggu 18 Oktober 2015 kemarin. Polisi berdali penarikan majalah tersebut disebabkan pihaknya menerima protes dari banyak organisasi masyarakat terkait sampul depan majalah. Kepala Kepolisian Resor Salat 3 AKB Polisi Yudo Hermanto mengatakan cover yang dipersoalkan adalah adanya gambar bendera-bendera Palu Arit. Yudo menambahkan selain itu judulnya Salat 3 Kota Merah, masyarakat Salat 3 tidak mau ada judul seperti itu. Namun polisi tak mempermasalahkan soal isi majalah sejauh tidak ada pelanggaran. Saat ditanya soal ormas mana saja yang melayangkan protes ke polisi, Yudo enggan berkomentar. Lentera diterbitkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Satya Wacana. Pada Minggu 18 Oktober 2015, polisi memeriksa tiga orang mahasiswa pengelola majalah Lentera. Polisi meminta majalah yang sudah beredar dengan sampul Palu Arit ditarik dan diserahkan ke Polres. Penarikan majalah ini dinilai sebagai upaya pemberangusan kebebasan pers. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia PPMI, Abdul Somad menjelaskan, tindakan polisi tersebut merupakan pengekangan terhadap kebebasan pers. Lebih lanjut, Somad mengatakan peristiwa ini jelas menunjukkan demokrasi di Indonesia belum berjalan sehat. Hal senada juga diungkapkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau Aji Semarang, Rofiuddin. Menurutnya, polisi sebagai pendekat hukum seharusnya mengerti hal ihwal kebebasan berekspresi yang dimiliki mahasiswa. Rofiuddin menambahkan Polres Salatiga seharusnya tidak menggunakan kewenangannya secara serampangan sehingga bisa mengancam dan memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Aji Semarang juga mendesak Kapolda Jateng dan Kapolri memberikan teguran kepada Polres Salatiga yang telah sewenang-wenang melakukan pemanggilan kepada mahasiswa anggota LPM Lentera. Terima kasih telah menonton!